Yang atas yang kita tumpuk Tadi bikin gudukan Nanti kita bawain seperti ini Biar merata semua Jadi sekamentah yang terbakar itu Sisi yang paling bawah Ini tadi kan agak meninggi Nanti setelah saya amati Ternyata kalau sudah terbakar Ini ternyata kita Selamat pagi Ketemu lagi dengan saya Pak Muni Ini kita Lagi persiapan Membuat arang sekam Yang perlu diperhatikan Dalam pembuatan arang sekam Ini kita Sediakan sekam mentah Untuk pembakaran Kita menggunakan Kardus atau kertas bekas Jadi teman-teman Bisa menggunakan kertas apapun Ataupun plastik Untuk Menyalakan api Terus setelah nanti Api ini membesar Nanti akan kita beri Seng Ataupun streaming Bisa teman-teman Ini kalau kita menggunakan Seng Kita lubangi Seperti itu Kita Tidak langsung Pakai Atau kita taruh Seng di Sekam mentah ya Di dalam itu Mana? Lubangan Tapi nanti Setelah nanti Arang sekam ini terbakar Nanti akan kita taruh Seng tersebut Yang perlu disediakan Satu adalah sekam Yang jelas nanti Untuk Pembakaran api Teman-teman Bisa menggunakan Bahan bekas Apapun Nah Kita akan membuat Arang sekam ini Kalau enggak Delapan karung Ya Enam karung Kita bikin Dua seperti ini Teman-teman Ini teman-teman Ini kita biarkan Biar nanti Api ini Membakar Sekam Mentah yang ada Di sekeliling Nanti sekiranya sudah Terbakar Baru kita taruh Seng di atasnya Jadi tidak usah Memakai alat Kalau memakai alat itu Kan jelas Alatnya mahal Terus Nanti juga Mungkin kalau saya sih Jarang pakai alat Saya Saya sering menggunakan Alat manual Seperti ini Jadi menggunakan Sekrimin Atau menggunakan Sen yang sudah Kita lubangi Ini teman-teman Api sudah Mulai membesar Ini nanti Akan membakar Sekam yang ada Di sekeliling Sekam kita masukkan Seperti ini Biar nanti terbakar Ini hanya menggunakan Kertas Atau kardus Bekas teman-teman Mungkin Ini nanti sore Insya Allah Jadi sekam Nah bagi teman-teman Yang pengen Menginginkan Arang sekam Kami menyediakan Arang sekam Ukuran Atau berat 5 kilo Sampai ukuran 20 Sampai 25 kilo Nanti insya Allah Akan kita Taruh WA di Layar kaca Teman-teman Ini kami Biarkan Biar api Membesar Supaya Sekam mentah Yang ada di dalam Ini kebakar Supaya Atau nanti Ketika kita Tambahkan sekam Memang benar-benar Di dalam Itu sudah Menjadi Apa Api ya Api Api ataupun A itu Bahasa Jawanya itu Jadi Wowo ya Ini biarkan Nanti biar terbakar semua Ini diamkan Biar api Sebesar itu Benar-benar Nanti di dalam itu Terbakar teman-teman Ini teman-teman Sudah Mulai Terbakar Dan menjadi Arang ya Tapi ini Bukti di dalam Sudah ada Apa ya Bara Di dalamnya ya Bara Nanti kita Akan taruh Seng Yang sudah kita Lubangi Atau kita Kasih Streaming Teman-teman Kalau tidak ada Seng ya Ini kita Akan membakar Dua Sekam ya Nanti kalau tidak Tiga karung Empat karung Ini Sengnya seperti ini Teman-teman Ini kita lubangi Ukuran pakai paku Atau pakai Bur bisa Ini ada dua Nah ini teman-teman Bisa lihat Sekam sudah Terbakar Dan sudah menjadi Bara Untuk video Apa Menaruh Seng Tidak kami videokan Karena kami Video sendiri ya Maaf teman-teman Kita nanti Pasang Ini bentuk Setelah kita Pasang Seng yang sudah Kita lubangi Bertujuan nanti Di dalam itu Ada Pembakaran Nanti asap itu Akan keluar Lewat corong Atau seng Yang nanti kita Taruh Di dalamnya Teman-teman Nanti Kalau anginnya Kencang Ini bisa Keluar Lewat sini Karena ini Tidak ada Angin Kita tunggu Tapi di dalam Sudah ada Pembakaran Ini teman-teman Sudah keluar Asap Tidak kelihatan Nanti Ini kita Tunggu Sambil Menunggu Bisa kita Lakukan Pekerjaan Lain Yang Tidak Mengganggu Untuk Pembakaran Ini bisa Membutuhkan Setengah hari Ataupun 12 jam Tapi Kalau anginnya Kenceng Ini bisa Terbakar Semua Hanya 4-6 jam Teman-teman Ini juga Kita menjual Rencana Arang skam Ini akan Kita jual Dan kita Gunakan Untuk Media Tanam Tanaman Lias Ini Kita ada White Knek Ada Florida Goss Ada Violin Biasa Ada Pink Prinches Ada White Prinches Ada Buru Lemak Dan Ada Flow Bay Florida Bioti Ini teman-teman Ini bentuknya Daunnya menor Sekali Ini Nah teman-teman Yang nanti Menemukan video ini Nanti bisa Datang ke Acara SAF Sorobatan Agro Festival Yang akan Disenenggarakan Tanggal 20 Juli Sampai Tanggal 24 Juli Akan kita Pamerkan Tanaman Hias Yang kita Punya Ada Sudiro Ada Ini Palisofir D Ada Andansoni Ini Juga Minor Ini Half Moon Ini Separuh Bagus Teman-teman Bagi teman-teman Yang ingin Ini Nanti Bisa WA Nanti Kita WA Taruh Di link Deskripsi Atau Di Layar Kaca Teman-teman Ini Kita Juga Ada Marmo Rata Gess Ini Durnya Marmo Murta Tapi Alhamdulillah Setelah Kita Pelihara Ini Baru Akan Muncul Marmo Ratanya Teman-teman Dan Ada Violin Varigata Teman-teman Ini Violin Varigata Nanti Teman-teman Pengen beli Bisa WA Ini Minor Minor Sekali Teman-teman Ada Josef Buono Nah Nanti Kita Lanjut Untuk Pembakaran Arang Sekam Atau Sekam Mentah Menjadi Arang Sekam Kita Tunggu Ini Kelihakannya Tidak ada Pengapian Tapi Di Dalam Sudah Ada Pembakaran Teman-teman Ini Kita Nunggu Nanti Biasanya Di Pinggir-pinggir Ini Akan Ada Pembakaran Atau Muncul Hitam-hitam Bahwa Sekam Mentah Ini Sudah Terbakar Mungkin Butuh Tiga Jam Atau Dua Jam Nanti Bisa Keluar Hitam-hitam Di Pinggir Untuk Arang Rampadi Mentah Yang Kita Bikin Arang Sekam Ini Sudah Sekitar Empat Sampai Lima Jam Ini Sudah Mulai Terbakar Sekam Mentah Biar Nanti Merata Arang Sekam Yang Belum Kebakar Seperti Ini Bisa Kita Tutupkan Di Sekam Mentah Yang Terbakar Ini Lumayan Tadi Angin Agak Kencang Dan Hidupnya Tuga Baranya Lumayan Terbakar 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 Ini Tadi Kurang Besar Belum Begitu Terbakar Semua Baru Sebagian Teman Teman Untuk Arang Sekam Yang Sudah Terbakar Seperti ini Kita Tutup Biar Nanti Merata Teman Teman Tutup Seperti Ini Nanti Akan Terbakar Semua Yang Ini Kita Tutup Semua Seperti Ini Teman Teman Kalau Enggak Nanti Bisa Jadi Abu Yang Belum Kebakar Kita Taruh Di Sekam Yang Sudah Terbakar Teman Teman Seperti Ini Teman Terbakar Semua Jadi Untuk Membakaran Arang Sekam Ini Sekitar Tadi 7 Karung Seperti Itu Ini Membutuhkan 6 Jam Lebih Teman Teman Nanti Kalau Sudah Menjadi Arang Semua Kita Akan Siram Biar Nanti Sekam Tidak Menjadi Abu Ini Sekarang Sudah Jam Setengah Empat Tadi Kita Mulai Sekitar Jam Setengah Sembilan Sampai Jam Sembilan Ini Sudah Kita Bulat Balik Yang Hitam Ini Kita Kasih Sekam Yang Belum Terbakar Nanti Kalau Nggak Jam Lima Atau Jam Enam Ini Sudah Terbakar Insya Allah Nanti Akan Kita Bolak Balik Lagi Biar Nanti Menjadi Arang Sekam Semua Ini Sudah Asap Sudah Kelihatan Membara Ya Ini Asapnya Nanti Akan Kita Bolak Balik Biar Nanti Cepat Untuk Menjadi Arang Sekam Ini Setelah Setelah Nanti Sekitar 7 Jam Sampai 8 Jam Nanti Teman Teman Ketika Seperti Ini Ketika Sekam Mentah Terbakar Nanti Yang Atas Yang Kita Tumpuk Tadi Bikin Gudukan Nanti Kita Bawain Seperti Ini Biar Merata Semua Jadi Sekam Mentah Yang Terbakar Itu Sisi Yang Paling Bawah Ini Tadi Kan Agak Meninggi Nanti Setelah Saya Amati Ternyata Kalau Sudah Terbakar Ini Ternyata Kita Turunkan Lagi Nanti Ini Paling Sampai Jam 7 Atau Isak Ya Teman Semoga Sampai Jam 8 Kita Sudah Siram Tidak Menjadi Abu Perlu Diberhatikan Ketika Awal Membakar Sekam Mentah Itu Kita Awal Kita Bikin Gulutan Meninggi Seperti Gunung Dan Nanti Ketika Sudah Terbakar Di Sisi Pinggirnya Kita Tambahin Sekam Yang Belum Terbakar Nanti Sekam Tersebut Barat Akan Membakar Sekam Yang Paling Bawah Nanti Dilorot Terus Seperti Ini Agak Datar Teman Teman Insya Allah Ini Akan Jadi Semua Bagus Ya Teman Teman Sekali Lagi bagi teman-teman yang pengen menginginkan arang segam Kami melayani Daerah Temanggung Megelang Dan sekitarnya Dengan partai besar Ada ukuran 5 kg Ada ukuran 20-25 kg Ini Lebih dari 6 jam Teman-teman Karena tadi Siang Tidak ada Angin Ini Sudah mulai Kehitam Hitam Hitam Semua Nanti Yang akan terbakar Paling bawah Ini yang atasnya Belum Nanti kita Bawain seperti ini Ini belum terbakar Nanti 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 kalau sudah ini Kita aduk Biar merata Jadi arang Sekam Atau sekam Bakar Ini baik sekali Untuk penanaman Tanaman hias Ataupun nanti Durian Ataupun Alpokat Jadi ini Proses terakhir Setelah Kemarin kita Bakar Dari sekam Mentah Menjadi Arang Sekam Atau Sekam Bakar Kemarin Kita sampai malam Jadi kita Tidak sempat Kita siram Tadi Kemarin Kita siram Dan kita diamkan Biar nanti Air ini Bisa Kering Sendiri Ini kemarin Kita Coba Bakar Itu tujuh Dan malamnya Kita tambah Lima Karung Jadi ini Semuanya Kita bakar Atau kita Bikin Buat Arang sekam Sebanyak Sebelas Karung Teman-teman Ini Sudah Mulai Seperti ini Ini Kurang Hitam Tapi Tidak Apa Ini Hanya Sebagai Tutorial Bagi teman-teman Yang Pengen Membuat Usaha Penjualan Arang Sekam Jadi Yang Perlu Diberhatikan Ketika Teman-teman Pengen Membuat Sekam Mentah Menjadi Arang Sekam Yaitu Gunakan Sekam Yang Kering Terus Nanti Untuk Pembakaran Bisa Menggunakan Arang Bisa Menggunakan Bensin Ataupun Kertas Bekas Yang Ada Di Sekitar Rumah Teman-teman Nanti Bisa Lihat Di Awal Nanti Bagaimana Cara Membakar Awal Dari Sekam Mentah Menjadi Sekam Arang Sekam Oke Teman-teman Untuk Tutorial Bagaimana Cara Membuat Arang Sekam Sudah Sampai 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 Video Ini Bermanfaat Bagi Kita Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh